Jika isi dari fotonya itu ada sosok tuyul Lihat hasilnya ternyata makhluk tersebut adalah buta hijau Yang dia tidak ketahui tapi sudah membawa koper dan dibuka kopernya Dan dia jelas membawa uang benar-benar tumpukan uang kata bokap gue Pada saat dilihat hasilnya terlihat sosok tulang tak sasa Isi dari foto tersebut adalah Ratu Utara Langsung Anjong teman-teman semua gue Abi Tapi untuk di Oija Experience ID kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang menurut gue ini cukup krusial Dan bisa dibilang mengancam nyawa karena yang berkaitan dengan kesunggihan Nah disini kisahnya itu dialami langsung oleh bokap gue Dan ini udah firm dari bokap gue Kalau si kisah ini memang benar-benar nyata dan dialami enggak hanya bokap gue doeng Tapi juga dialami oleh tiga orang lainnya Casenya itu sebenarnya ini enggak enggak horror Tapi karena ada satu orang di antara empat ini Membuat perjalanan ataupun kisah ini menjadi horror Benar-benar menakutkan banget menurut gue pribadi ya Tapi sebelumnya ceritanya kalian bisa menceritakan kisah-kisah horror kalian dengan cara follow dan DM Instagram kita Yaitu di Oija Experience Arms Code ID Ceritakan pengalaman horror kamu sebelum terlambat Oke kita masuk ke videonya Oke gue sambil baca ya Karena disini ada beberapa keterangan tempat dan waktu gue takutnya ada yang miss dan enggak sesuai dengan cerita Jadi gue udah catat beberapa ringkasan sehingga si cerita ini bisa diceritakan secara utuh untuk kalian semua Nah di cerita ini terdiri dari empat orang Yang pertama itu adalah guru dari bokap gue Yang kedua bokap gue Ketiga pak deh gue Dan yang keempat si T Kenapa gue samarkan si T Karena ini adalah cerita yang menurut gue sensitif untuk dia Dan bokap gue juga ngomong Kalau misalkan mau menceritakan ini di channel gue Oke ya setengahnya semuanya harus disamarin Karena ini bener-bener sensitif untuk pihak yang bersangkutan Oke kisah berawal dari pak adik gue yang ingin mengobati nenek gue yang berada di Jogjakarta Nah akhirnya bokap gue berinisiatif Kalau misalkan ingin mengobati nenek gue yaudah akhirnya minta bantuan guru dari bokap gue deh Nah akhirnya pak adik gue menghubungi guru dari bokap gue Nah pada saat ditelepon ternyata guru dari bokap gue emang approve Kalau misalkan dia bisa membantu dan memberikan bantuan berupa pinjaman mobil untuk perjalanan mereka ke Jogjak untuk mengobati nenek gue yang sedang sakit Nah setelah approve akhirnya guru dari bokap gue nanya siapa nih yang akan jadi supirnya nanti Akhirnya bokap gue memberikan usul Udah Siti aja Akhirnya guru dari bokap gue pun setuju Karena Siti masih satu circle dengan bokap gue Jadi pada saat di jalan mungkin nanti mereka akan satu obrolan jadi enak ngobrolnya Oke akhirnya setelah approve semua mereka menentukan jadwal Mereka berangkat itu dijadwalin tuh Jumat hari Jumat pada Jumatan Nah setelah itu setelah semuanya selesai udah waktunya udah selesai titik poinnya udah ditentuin di rumahnya guru dari bokap gue Nah akhirnya bokap gue pun menemui Siti di rumahnya Pada saat ditanya apakah Siti bisa untuk menjadi supir di perjalanan mereka nanti ke Jogja Ternyata Siti pun bisa karena pada saat itu Siti masih belum bekerja pasca kebakaran Skip time di hari Hanya Bokap gue nge-follow up Siti nih sebelum berangkat tuh apakah dia masih bersedia untuk menjadi supir mereka untuk perjalanan ke Jogja Nah Siti akhirnya tetap menyanggupi karena dia pada casenya memang butuh uang Setelah memfollow up Siti akhirnya bokap gue pun nongkrong lah di sekitaran sana dan Siti pun masih ada Tapi sebelumnya Siti itu ditagi sama pihak bangunan ataupun pegawai material Pasca pembangunan rumahnya yang kebakaran kemarin pada saat ini case ini terjadi Sebelumnya terjadi kebakaran di area tempat gue tinggal di Jakarta Karena kesal akhirnya dia sesumbar ngomong ke beberapa orang disana dan cukup keras Sampai bokap gue yang nongkrong disana tapi agak jauh sampai mendengarnya Kurang lebih dia ngomongnya kayak gini Kalau ada yang bisa ditumbalin gue tumbalin juga deh ngomongnya kayak gitu Sompral ada salah satu orang disana ngomong gitu kan Eh jangan kayak gitu ngomongnya ini hari Jumat kalau misalkan doa lu di Kabul gimana Karena pada basicnya Siti itu hanya bercanda jadi dia menganggapnya angin lalu Tapi untuk makhluk yang berkaitan dengan seperti itu menganggapnya serius Dan itu menjadi trigger untuk makhluk tersebut mengejar Siti pada saat pendak perjalanan ke Jogja nanti Singkat cerita pada saat selesai Jumatan bokap gue, pak dek gue, dan Siti itu pergi ke kediaman gurunya bokap gue di daerah Tangerang Karena titik poinnya disana penjemputan guru dari bokap gue dan mobil pun disana Akhirnya setelah nyampe di Tangerang meruncurlah mereka pergi ke Jogjakarta lewat jalur utara Gangguan pertama terjadi itu di tol Tangerang Nah guru dari bokap gue iseng Dia memfoto palang pintu dari tol Tangerang, exit tol Tangerang Ternyata pada saat difoto dan ada hasilnya Guru dari bokap gue memberitahukan kepada tiga orang yang berada di dalam mobil Jika isi dari fotonya itu ada sosok Tuyul Bokap gue menjelaskan kalau misalkan si Tuyul itu deskripsi penggambaran wujudnya itu gak terlalu gede Kisaran 50 atau sampai 1 meter Pada saat difoto itu kondisinya si Tuyul itu Itu sedang duduk di palang pintu Si apa, palang pintu tol Duduk dan dia melihat dan memberikan deskripsi cukup jelas si bokap gue ini Kalau Tuyul itu berupanya mirip anak kecil Terus wajahnya itu Pucet Nah yang jadi masalahnya itu adalah si Tuyul ini tidak memiliki mata Dan dia dipipi Dia, ini jujur bokap gue yang ngasih tau secara jelas Kalau misalkan Tuyul itu memiliki rongga lubang di bawah mata kanan Bokap gue menjelaskan Jika rongga di bawah mata kanan ini Itu difungsikan untuk Mengidentifikasi barang yang ingin dicuri oleh Tuyul tersebut Contoh nih Misalkan Masker gue ini adalah uang Ketika si pemilik Tuyul ingin mendapatkan uang Ataupun ingin beraksi mencuri uang Itu tinggal menempelkan barang yang diinginkan Di rongga di bawah mata kanan sang Tuyul Jadi tinggal ditempel gini doang Tidak lama si Tuyul akan pergi untuk mencari barang tersebut Seperti itu Nah kalau misalkan kalian punya pengalaman lagi Kalian bisa langsung aja di kolom komentar ya Karena ini adalah view keterangan dari bokap gue Perjalanan dilanjut Dan akhirnya mereka sampai di sebuah rumah makan di daerah Cirebon Sebelum mereka masuk tol pejagan Nah kisaran waktu jam 4 sampai jam 5 Menurut keterangan dari bokap gue Nah disana ternyata si rumah makan tersebut Mendapati dia itu melakukan perjanjian dengan makhluk tertentu Dan baik lagi guru dari bokap gue iseng untuk memfoto makhluk tersebut Dan ternyata pada saat di lihat hasilnya Ternyata makhluk tersebut adalah buta hijau Nah setelah makan Akhirnya mereka berinisiatif untuk sholat Dan akhirnya melanjutkan perjalanan Nah ternyata pada saat perjalanan menuju tol Sudah masuk tol nih Guru bokap gue tiba-tiba minta menepi di jalan Tiba-tiba minta nepi Pada saat ditanya kenapa Ternyata makhluk yang difoto di rumah makan tersebut tidak senang Dan akhirnya berusaha untuk mencelakakan Semua orang yang berada di dalam mobil tersebut Pada saat guru dari bokap gue itu merokok-rokok samsu premium Kalau gak salah ya samsu premium Dan dimana setiap batangnya itu pasti ada lapisan aluminium lagi Nah ternyata pas dibuka salah satunya Itu isinya jarum semua Jarum semua Dan semua orang yang disana termasuk pak deh gue yang gak ngerokok Langsung bergidik Akhirnya pada saat setelah menepi Guru dari bokap gue pun Berinisiatif untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai tadi Dan akhirnya setelah semuanya selesai Mereka pun melanjutkan perjalanan Tidak lama kemudian akhirnya mereka beristirahat Di res area pejagan Kisaran Isya Untuk istirahat, sholat, dan makan Nah disana sudah mulai keanehan Dengan si T ini Nah Yang tahu adalah Si T dan gurunya bokap gue Dimana Si T ini menurut keterangan dari bokap gue Sudah ditampilkan Ataupun dikasih visual Jika ia melihat Setumpuk uang Dalam koper besar Udah dibuka nih Isinya uang semua Uang semua Dan disana si T pun udah mulai Berubah Emosinya Mimik mukanya pada saat setelah di tol pejagan itu Bener-bener dia itu bener-bener Ketakutan setengah mati Udah keringet dingin Itu menurut keterangan bokap gue Oke setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya keluar di tol Tegal Disana bokap gue lihat langsung bentuknya katanya Bentuknya Nah Pada saat dulu itu sebelum menggunakan tab e tol Masih pembayaran manual Mobil pun berhenti untuk membayar tol Nah disana pas-pas dari saat berhenti Set Berhenti Mobil Guru dari bokap gue bilang Itu koper udah dibuka Tinggal diambil aja Dikiricandain kayak gitu Sontak Bokap gue Melihat ke arah Apa yang dilihat oleh guru bokap gue Jadi Posisinya itu Guru dari bokap gue itu disebelah supir Nah bokap gue berada di belakang supir Yaitu si T Nah Pas pada saat guru bokap gue ngomong kayak gitu Dia pun tertrigger untuk melihat ke arah kanan Set Dan apa yang dia lihat Dia melihat Sosok laki-laki Yang dia tidak ketahui Tapi sudah membawa koper Dan dibuka kopernya Dan dia Jelas Membawa Uang Bener-bener tumpukan uang Kata bokap gue Dia bilang 100 ribuan Bukan gini Udah dibuka Pada saat itu Kalau misalkan si T Ngomong Ya Kalau gak minimal Gestur ngangguk aja Itu duit Udah langsung ada di bagasi Disana si T Keringet Dingin Bener-bener Makin menjadi-jadi Terus digoda Untuk melakukan pesugihan Laut utara Yang lucunya itu Bokap gue ngomong Kalau duitnya itu Masih Dalam bundel Sekitaran 10 jutaan Terus Ada Logo Salah satu bank Yang ada di Indonesia Parah gak tuh Ini bener-bener real Ini apa yang Bokap gue liat Karena bokap gue Sedikit bisa Jadi dia bisa melihat itu Dan yang disini Case-nya yang Pak adik gue gak ngeliat Karena kalau misalkan Dikasih liat Dia akan lebih Parah Kondisinya Karena dia Bener-bener gak memiliki Pegangan sama sekali Nah Disana Bokap gue menjelaskan Isi Dari satu koper itu Kurang lebih Taksinya sekitar 10 miliar Pada saat itu Si T Terus dihajar Habis-habisan Dihajar habis-habisan Dalam arti Dia digoda Beneran Dan akhirnya Si T pun ngomong Nah ternyata Ini berkesinambungan Dengan Penduduk sekitar Yang ada di daerah Tempat gue tinggal Kenapa Si T bisa menjadi Inseran dan Toplis Pihak Ratu Utara Karena Di area Tempat Gue tinggal Ternyata Ada yang melakukan Pesugihan Lewat Ratu Utara Dan salah satu Anak buah Dari Ratu Utara Sendiri Ngasih tau Ke pusatnya Ataupun Ke Ratu Utara Kalau si T ini Ya ada sedikit terbesit Untuk melakukan Pesugihan Dan kebetulan Dia akan melakukan Perjalanan ke Jogja Melalui Jalur Utara Kenapa dia Pada saat masuk Ke jalur utara Langsung dihadang Karena Itulah kisnya Jadi berkesinambungan Lanjut ke perjalanan Dan akhirnya Si T pun ngomonglah Kalau misalkan Dia cuma bercanda Ngomong kayak gitu Dan yang parahnya lagi Ketika si T tidak tergoda Jadi dia menggoda Orang-orang yang berada Di dalam mobil Gue inget banget Bokap gue ngomong Kalau dia salah satu Yang digoda Dan dia pun Sering Ngebencandain si T Untuk yaudah Ambil aja uangnya Gitu Dan akhirnya Ketika si T Dibencandain seperti itu Si T morah-morah Mencak-mencak Segala macem Menggunakan bahasa kasar Tapi pada saat itu Bokap gue Sadar Kalau si T Rusak Untuk tidak tergoda Yang anehnya Ketika Subuh tiba Godaan itu jauh Godaan itu tiba-tiba Seperti menghilang Bukan menghilang Tapi menjauh Tetap Si T masih diincir Pada dasarnya Tapi tidak menggoda Secara langsung Sehingga cerita Akhirnya mereka Hampir sampai Di kediaman Nenek gue Nah pas Di perempatan pasar Di dekat rumah nenek gue Dan ternyata Di tengah-tengahnya itu Ada patung Ada patung Patung perempuan Guru dari bokap gue bilang Kang Biasanya Guru bokap gue bilang Ke bokap gue itu Akang Kang Ini lihat Patung itu lihat Ini sama persis Dengan Ratu Pantai Utara Katanya Ini Gak lama lagi Bakal hancur Katanya Dan setelah dikonfirmasi lagi Ternyata benar Si patung tersebut Hancur Karena di Tabrak mobil Tapi gak tau Masih ada atau enggak Pada saat itu Dan pada saat bokap gue Baik lagi ke Daerah Jogja Ke nenek gue Ternyata itu udah gak ada Oke Sehingga cerita Mereka pun Alhamdulillah Nyampe ke rumah Nenek gue Pada saat itu Sore Sekitar jam 4 Atau jam 5 Cite masih biasa Bisa aja Nasi biasa Bisa aja Masih biasa makan Bercanda Segala macem Tapi Semua keceriaan itu Hilang Setelah Maghrib Tiba Selepas maghrib Cite kembali lagi Tegam Padahal pada saat itu Cite Jauh Dari daerah pantai Dantol Sampai pada Puncaknya Dia Tidak Mau Ke toilet Sendiri Pada saat Dia selesai dari toilet Akhirnya dia memutuskan Untuk tidur Dan tidur pun Dia dalam kondisi Telungkuk Dengan mata Dihalang Oleh tangannya sendiri Dia bener-bener gak mau Telentang Gak mau Dalam posisi apapun Pokoknya telungkuk Dia udah gak mau Bener-bener tidur Sampai pagi Nah orang-orang pun Aneh kan Kenapa Dia seperti itu Akhirnya Guru dari bokap gue Memfoto Di sudut Dapur Rumah Nenek gue Ternyata apa Pada saat dilihat Hasilnya Terlihat Sosok Ular Raksasa Ular Raksasa Ular Gede Jadi Kondisinya itu Ular di tengah Udah kayak gini Terus di kanan Kiri Ada tumpukan Uang Banyak banget Menurut Keterangan dari bokap gue Banyak banget Uangnya udah numpuk banget Ini ularnya gede banget Dan dia kayak semacam Pakai Bukan mahkota Kayak semacam Mahkota Tapi dia bukan mahkota Nah disenyalir Itu adalah Panglimanya Ratu Utara Lu bayangin Lu bayangin Jadi si T Harus bawa orang Perjalanan jauh Menjaga keselamatannya Dan dia Hamil digoda Untuk melakukan Pestugian Dan yang turun langsung adalah Panglimanya Bukan ecek-eceknya lagi Jujur Gue salut banget Sama si T Pada saat itu Skip time Akhirnya pagi pun tiba Dan guru dari bokap gue Mengobatin nenek gue Yang sedang sakit Nah setelah semuanya selesai Akhirnya guru dari bokap gue Minta untuk langsung Ulang pada saat itu juga Karena mengobatinya itu Cuma sebentar Mereka Start point itu Sekitar sore Setelah asar Sekitar jam 4an sore Nah akhirnya Setelah semuanya selesai Di packing Dan siap-siap untuk berangkat Guru dari bokap gue bilang Kita pulang lewat Jalur selatan ya Orang-orang yang Hendak pulang pun Kenapa gitu kan Kok aneh Bisa dibilang Jalur selatan cukup sedikit ribet Dibanding utara Dan akhirnya Guru dari bokap gue bilang Kalau Misalkan Mereka Pulang Lewat Jalur utara lagi Ini mobil akan kebalik Semua orang Yang mau pulang Bokap gue Pak adik gue Siti Pucat Pucat Udah keringat dingin Dan guru dari bokap gue bilang Mereka sudah Menyiapkan Pasukan Sehingga dirita Akhirnya mereka pun Melakukan perjalanan Lewat selatan Enggak ada gangguan Yang berhati Untuk Siti Pada saat itu Tapi anehnya Pada saat perjalanan Sampai di Majalengka Bokap gue Yang tahu jalan Siti Yang tahu jalan Disesatin Dikaburin Jadi setelah mereka Sampai Majalengka Mau sampai ke Bandung Mereka diputar lagi Ke arah Kuningan Dan justru masuk lagi Ke daerah Cerebon Ke daerah kekuasaan Ratu Utara Dan akhirnya Dengan bantuan dari Guru bokap gue Mereka kembali Dibenarin lagi Dan akhirnya Mereka pun balik lagi Ke Majalengka Jadi perjalanan itu Dari Majalengka Ke Kuningan Balik lagi ke Majalengka Setelah sampai di Majalengka Akhirnya mereka Mengutuskan untuk Makan dan sholat Bokap gue Bilang Kalau pada saat Mereka tiba di rumah makan Sekitar jam 10 malam Dan perang Bulan Jadi rumah makannya itu Berbentuk Kayak semacam gazibu Jadi ada Lesehan Terus gazibu gitu Nah Bokap gue lihat Di kitaran 10 atau 20 meter Dari tempat Mereka makan Itu pada awalnya Dia berpikir Kalau itu adalah Batang pohon Pada saat Dilihat Dengan seksama Bokap gue melihat Kalau Ular Yang ada Di dapur Nenek gue Udah ada Di depan Mereka Lu bayangin Gue Ngebayangin Dari Jadi bokap gue Dan dia Menceritakan itu Bener-bener Sampai Ngebrigidik Karena pada basicnya Bokap gue Takut sama ular Dan melihat Ular Sebesar itu Dia Oh Men Come on Berusaha Memposisikan diri Menjadi bokap gue Melihat hal itu Dan pada basicnya Dia takut ular Dan Oh Katanya Dan Bokap gue Menuturkan Kalau Besarnya itu Hampir Sebesar Batang pohon Melebihi Dari gazebo Tempat Mereka makan Sebagian Segede apa Itu ular Ternyata Siti Masih Dincir Oleh Makhluk Tersebut Akhirnya Setelah mereka makan Mereka memutuskan Untuk sholat Sebelum Melanjutkan Perjalanan Setelah Semuanya selesai Selama sholat Tiba-tiba Guru dari bokap gue Memfoto Langit Aneh dong Foto langit Di malam hari Apa yang mau dilihat Akhirnya Setelah dipoto HP dari Guru bokap gue Tiba-tiba Ngeblank Ngeblank katanya Ngeblank Lama Banget Akhirnya Tiba-tiba Muncul gambar Klik Gitu Sekitar 5 menit Kurang lebih Menut keterangan Dari bokap gue 5 menit Ngeblank Akhirnya muncul gambar Dan ternyata Kalian tau apa Gambarnya Jadi yang dilihatin itu adalah Semua Pak adik gue Bisa liat Pada saat di foto Pak adik gue bisa liat Si teh dan Bokap gue Sampai Pak adik gue ngeberi gedik Sampai merinding Lihatnya Dia berpikir Kalau misalkan pada Kasusnya Ini hanya Mengobati Nyokapnya Nenek gue Yang sedang sakit Bukan petualangan Horror Katanya Dan Isi Dari Poto tersebut Adalah Ratu Utara Langsung Jadi Dari deskripsi Penuturan dari Bokap gue Isi foto tersebut Adalah Ada sosok Perempuan Yang terbang Menggunakan Dres Kerajaan Berwarna hijau Terus ada Mahkotanya Dan Dia memberikan detail Lebih adalah Si foto tersebut Si perempuan tersebut Melaku Mempunyai Gelang-gelang Mas Dan Dia terbang Dia ingat Bokap gue ingat Kalau misalkan Terbangnya itu Sampai ada Selendangnya yang Terayun Kayak gitu Bokap gue Menjelaskannya secara Cukup detail Dan itu Beneran Melayang Di atas langit Ternyata Cipte Diincir Langsung Oleh Ratu Pantai Utara Mau tidak mau Akhirnya mereka pun Melanjutkan Perjalanan Tapi disini Walaupun lewat Jalut seratan Cipte Tetap digoda Dan digodanya itu Enggak di tempat-tempat Yang sepi Malah di tempat-tempat Yang rame Ketika Perjalanan Masuk ke daerah-daerah Seperti hutan Ataupun tempat-tempat Sepi Itu enggak ada Cipte kembali Biasa normal Segala macam Bercanda Tapi pada saat Mereka masuk ke Pemukiman Pasar Itu Cipte Tiba-tiba Kembali tegang Dan benar-benar Berkeringat Disini Bokap gue Enggak terlalu menjelaskan Jenis godanya Seperti apa Tapi Godanya itu Di setiap Keramaian Puncaknya Karena Buru dari bokap gue Sudah mulai Terasa terganggu Dan Ini benar-benar Sudah Bisa dibilang Sangat bahaya Akhirnya Dia melakukan Sebuah Percakapan Dengan Ratu Utara Dan bokap gue Denger langsung Dia kayak berargumen Sendiri Dalam mobil Sambil Memproteksi Cipte ini Dalam argumen tersebut Guru dari bokap gue bilang Kurang lebih Seperti ini Kalau misalkan Cipte ini Tidak tergoda Sampai wajar Hentikan Setelah itu Akhirnya Tetap Cipte masih digoda Abis-abisan Oleh Ratu Utara Sampai Waktu subuh tiba Bokap gue Menuturkan Pada saat subuh Mereka berada Di tol Manalarang Dan akhirnya Mereka Beristirahat Di rest area Kilometer 97 Untuk istirahat Makan Dan tidur Dan pada saat Di rest area Guru Dari bokap gue Foto lagi Tas Foto Ternyata Isi dari foto tersebut Perempuan Yang Tadi terbang Yang diindikasikan Sebagai Ratu Pantai Utara Memberikan Dua jempol Untuk Cipte Karena tidak tergoda Oleh godaan Beliau Langsung Setelah itu Ternyata Guru dari bokap gue Sudah memake up Cipte Tanpa ada orang yang tahu Bahkan Ratu Utara Sekalipun Nah setelah Semuanya selesai Cipte sudah bangun Dari istirahatnya Mereka melakukan perjalanan Dan Alhamdulillah Bisa kembali lagi Ke Jakarta Dengan selamat Besok harinya Cipte sakit Selama seminggu Tanpa sebab Dia bilangnya Menggigil Ini efek dari Godaan Yang dia terima Dan efek dari Backup Yang diberikan oleh Guru dari bokap gue Untuk Cipte Agar dia Tidak tergoda Oleh Ratu Utara Well Itulah guys Kisah yang cukup Dibilang Oh loh Gue creepy banget Pada saat Bokap gue cerita Gue menulis Narasi ini Gue gak berhenti Merinding Dan gue Seperti ada Yang mengawasi Gue di belakang Gue Beneran Jujur Ini jujur Serem banget Serem banget Ini soalnya apa Pertama Kasus pesukaan itu Bener-bener Sensitive Dan bisa dibilang Menghancam Jadi gue gak terlalu Ada hal-hal Yang bisa dibilang Intermezzo Karena ini Salah satu Cerita Yang Menurut gue Creepy banget Berkaitan dengan Nyawa seseorang So Itulah Cerita Di video OEJ Experience Di kali ini Jujur gue Ngeritainya Ya Allah Gue ngebayangin Jadi cerita Gimana caranya Yang bisa bertahan Dua hari Dari kodaan Dan langsung Dari Ratu Utara Memang gue merinding Jujur gue merinding Banget dari tadi Tapi gue harus Menceritakan Untuk kalian semua Karena Cerita ini Bener-bener Banyak pelajarannya Untuk kita semua Karena kita Tidak boleh Ngomong Semarangan Perihal Pesugihan Karena mereka Walaupun bercanda Akan menganggapnya Itu serius Guys Dan Bagi kalian Teman-teman semua Yang ingin Menceritakan Kisah-kisah horornya Kalian bisa Kalian lagi Bisa Follow Dan DM IG kita Di Wijah Experience Unscored ID Kalian langsung DM aja Kisah-kisah horor kalian Berupa tulisan Ataupun voice note Jadi Aku tunggu Kisah-kisah horor kalian Ya guys Sekali lagi Terima kasih untuk menonton Video ini sampai akhir Dan semoga menjadi pelajar Untuk kita semua Kita akan ketemu lagi Di next video Dadah Sampai jumpa了 Termin Wait 시간 Jangan Libuan Boleh D Spy 输 Any uda Est the